Hai Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam WikiTrend bersama saya, Restuah Yuning Asih. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Dalurat Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021. Dalam keterangan resminya, Presiden Jokowi menyebut akan mulai membuka berbagai pembatasan pada 26 Juli. Selain diperpanjang, pemerintah juga akan menerapkan beberapa syarat baru. Nantinya, jika ditemukan penurunan kasus COVID-19 dalam 5 hari ke depan, PPKM Dalurat akan dihentikan. Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya perpanjangan PPKM Dalurat Jawa-Bali pada selasa 20 Juli 2021 malam. Nantinya, PPKM bakal terus dilaksanakan sampai 25 Juli 2021. Jokowi menegaskan, PPKM tersebut bakal dilaksanakan secara bertahap. Artinya, jika ada penurunan kasus COVID-19, maka PPKM akan dihentikan. Presiden pun menjelaskan skenario pencabutan PPKM Dalurat jika tren penyebaran COVID-19 berkurang. Ia menyebut, pembukaan bertahap akan dilakukan dengan membuka pasar tradisional terlebih dahulu. Kemudian, akan dibuka dengan PKL, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, bengkel, dan usaha kecil lain diizinkan buka dengan prokas ketat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu, untuk warung makan, PKL yang berada di ruang terbuka diizinkan sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, maksimum waktu makan untuk tiap pengunjung hanya 30 menit. Ada pun sektor lain di esensial dan kritikal, dan terkait perjalanan akan dijelaskan terpisah oleh pemerintah. Di sisi lain, Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan PPKM Darurat bukan hal yang bisa dihindari. Kebijakan tersebut dilakukan guna menurunkan penularan COVID-19 serta mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Dirinya berkata, selama ini pemerintah memantau perkembangan PPKM Darurat. Jokowi pun menyebut selama pelaksanaannya, kepenuhan tempat tidur di rumah sakit mengalami penurunan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!